Luka Bakar Dan Water Base Gel Di tingkat 1 kulit terlihat merah dan bengkak Makanya kita harus mewarnai kulit dengan warna kemerahan yang dibaur merata Warna ini mudah didapetin kok Kalian bisa cari di pasar baru atau kontor-kontor makeup yang menjual cream base Jangan lupa sisain kulit aslinya sebagai highlight di tengah-tengah Untuk mendapatkan efek bengkak, kalian harus kasih sedikit gel Kalian bisa pakai gel apapun Vaseline, Glycerin, atau Water Base Gel Tampilan untuk luka bakar tingkat 1 Lapisan kulit luar terbakar tapi tidak sampai masuk ke dalam kulit Cirinya kemerahan dan sedikit membengkak Untuk tampilan luka bakar tingkat 2 Yang kalian butuhkan selain hair dryer adalah Tissue, foundation warna kulit, latex, spatula, dan loose powder Ambil 1 atau 2 highlight tissue yang dibasahi dengan latex Setelah itu, taruh di bagian yang kalian inginkan Penting banget untuk menghaluskan ujungnya sehingga membau dengan kulit asli Kita harus buat permukaan tidak merata ketika latex masih dalam keadaan setengah kering Tambahkan bulatan-bulatan lonjong yang akan jadi bagian lepuhan Lalu keringin deh dengan hair dryer Setelah kering, tambahkan loose powder agar latex tidak lengket Dilanjutkan dengan pewarnaan menggunakan teknik stipple sponge Tepuk ke bagian-bagian terluar dari latex yang belum rapi Warna latex dengan warna merah dan warna kulit Untuk bagian yang melepuh, gunakan warna agak kekuningan Dan tambahkan beberapa bagian dengan gel Lapisan kulit pertama terbakar hingga ke lapisan kulit kedua Ciri-cirinya, kulit melepuh, permukaan kulit tidak rata, bernoda, dan warna kulit kemerahan Sekarang, kita masuk ke tingkat 3 dalam luka bakar Penambahan tools dalam tahap ini hanyalah warna hitam dan 1 lapisan latex Di tahap ini, kita akan menciptakan ilusi kulit terkelupas dan terbakar sampai dalam Tambahkan lapisan latex Tergantung seberapa banyak dan dalam luka yang ingin kalian ciptakan Setelah itu, keringkan dengan hair dryer Sekali lagi, banyaknya lapisan kulit yang dibuat bisa bervariasi tergantung kalian Tekniknya tetap sama kok Untuk area-area yang paling terkena parah, warnai dengan merah dan kehitaman Dilanjutkan dengan gradasi putih dan kuning Bagian-bagian yang berwarna merah dibasahi dengan gel untuk efek melepuh yang lebih mendalam Di tahap ini, semua lapisan kulit terbakar sampai mengenai lemak, otot, atau tulang Area berwarna kehitaman kering dan putih Oke guys, jadi tadi adalah cara gue membuat efek terbakar dari tahap 1, 2, dan 3 Selamat bereksperimen, have fun, and good luck Gue akan share lebih banyak special effects makeup di video berikutnya Jangan diliatin aja kali klik sini Hah? Gak mau? Ya, juga dulu ya Kalo gak klik, klik sini Oke, awas ya kalo gak klik Kalo gak klik, klik sini